Halo, Hai, Yipi! Bisa Kansang with Kanyoni Hai semuanya, kembali bersama Fionni dari Kanyoni Mendekati hari lebaran, biasanya kita melihat toples-toples kue kering yang bertengger di meja ibunda kita Tapi di kali ini teman-teman, aku nggak akan ajak kalian untuk baking kue kering Tapi di hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin stiker label yang bisa kalian tempelkan di toples kue kering tersebut Teman-teman bisa lihat desainnya, desainnya akan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian print products Dan teman-teman bisa klik di bagian template circle sticker Di halaman ini, kalian bisa membuat stiker yang bentuknya bulat ya teman-teman Kalau kalian perhatikan, disini ada sebuah garis tipis Bentuknya itu bulat Ini merupakan perpotongan atau gambaran yang disediakan oleh kanva Nanti setelah teman-teman mendownload hasil desainnya kalian, garis pembatas ini gak akan kelihatan teman-teman Nah jadi, untuk yang pertama, kita akan search dulu shape Kita akan masukkan shape bulat Setelah itu, kita ganti warnanya dengan warna 3C3660 Berbesar bagian shape-nya seukuran sama garis pembatas yang disediakan oleh kanva ya Next, kita akan masuk lagi ke bagian elemen Disini kita akan cari most quick Kita klik grafik dan teman-teman masukkan elemen yang satu ini Tapi, warna kuning yang ada di elemen ini kurang ngejreng ya teman-teman Jadi, kita akan ganti dulu warnanya dengan kode hex F4C01E Teman-teman bisa perbesar sedikit elemennya, taruh di bagian tengah Kemudian, di bagian elemen kita akan cari start Kita akan pilih yang ini Gambar bintangnya teman-teman akan mempunyai warna yang sama seperti warna kuning ini Tapi, kalau misalkan warnanya tidak secara otomatis masuk Kalian bisa ganti warnanya disesuaikan sama warna kuning yang kita insertkan tadi Teman-teman bisa atur tata letak dari bintang-bintangnya Mau diperbesar, diperkecil, itu boleh banget ya teman-teman Disini aku akan insert 3 bintang aja Setelah itu, masih di bagian elemen Teman-teman bisa cari aja cloud Kita akan pilih yang ini Tapi, setelah tonton masukkan elemennya Disini ada garis hitam ya Garis hitamnya kita ubah dulu jadi warna putih Jadi, gambar awannya itu full putih teman-teman Kemudian, kalian bisa atur cloudnya ini sesuai dengan keinginannya kalian Kira-kira peletakannya nih Di mana sih? Kemudian, ukurannya seberapa besar Kemudian, kita taruh lagi di bagian atas ini Oke, aku rasa desainnya sudah cukup seperti ini Next, teman-teman bisa klik text Kemudian, teman-teman klik add a heading Disini kita akan tulis dulu Selamat Hari Raya Kita ganti dengan font Berkshire Schwoz Ini, kemudian teman-teman ganti dengan warna putih Kita perkecil dulu Taruh di bagian bawah Copy paste text-nya Idul Fitri 2023 Kita perbesar bagian text-nya Kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa select dulu semua elemennya Kemudian, kita perkecil Taruh di bagian atasnya Sehingga, di area bawahnya ini masih ada sisanya Teman-teman Setelah itu, teman-teman perlu perbesar dulu Lembar kerja desainnya kalian Supaya nanti kalian bisa lebih mudah mengeditnya Next, kita akan masukkan penanda variasi kue Jadi, kalau misalkan teman-teman menyediakan kue kering Macem-macem nih Ada nastar, kastengel, lidah kucing, dan lain-lainnya Teman-teman bisa checklist aja sendiri Jadi, menggunakan spidol permanen Sebagai penandanya Di sini, kita akan masukkan dulu elemen shape Kita cari dulu shape Kemudian, klik all Dan teman-teman masukkan elemen kotak yang ini Kita perkecil dulu Dan kita pindahkan ke bagian bawah Sebesar ini Copy paste Kita ubah dulu warnanya dengan warna putih Teman-teman bisa paste-kan sejumlah kue kering yang kalian sediakan Di sini, aku akan masukkan 6 jenis kue kering Yang biasanya sering ditemui ketika lebaran Kita masukkan teks lagi Kita klik yang add a subheading Kita ganti dulu fontnya dengan Josephine Teman-teman pilih Josephine Suns Regular Oke, di sini aku sudah memasukkan ke 6 variasi kue kering yang kita punya Tapi, di sini kalau teman-teman perhatikan Ini keluar nih ya Dari stikernya Dari perpotongannya nih teman-teman Kalian pilih dulu aja semua elemen-elemennya Setelah itu, teman-teman geser ke bagian tengah Kira-kira seperti ini Kalau sudah selesai Teman-teman klik lagi add a subheading Teman-teman bisa ketikan aja Variasi kue kering Titik 2 Kita kasih bold Dan juga italic Kita ganti dengan Josephine Suns Regular Kita perkecil Dan kita taruh di bagian tengah Untuk desainnya sudah selesai nih teman-teman Tapi, jangan lupa satu hal yang penting ini Masukkan logo bisnisnya kalian Nah, di sini aku sudah menyediakan logo bisnis yang sudah aku hapus dulu backgroundnya Teman-teman bisa upload dulu aja logo kalian ke Canva Usahakan uploadnya dengan background transparan ya teman-teman Dan jangan lupa perhatikan apakah logo kalian ini warnanya bertabrakankah dengan warna latar belakang Kalau di sini warnanya nggak bertabrakan ya teman-teman Kita taruh di bagian atas dari desainnya kita Tapi, kalau teman-teman background desainnya ini tabrakan sama logonya kalian Contohnya nih ya Di sini aku kasih contoh dengan stiker yang warnanya itu seperti ini Untuk teks dari logonya warna coklat Sedangkan warna latar belakangnya kita ini bertabrakan sama logonya Nah, gimana caranya supaya logonya ini bisa tetap kelihatan Kalian bisa di bagian elemen Di shape ini Kalian cari aja elemen yang bentuknya peel seperti ini Kalian ganti dulu dengan warna pilihan kalian Di sini aku akan pakai warna putih aja Kemudian kita pindahkan ke bagian atas Kemudian kita klik position backward Dan sesuaikan deh Supaya logonya kalian berada di dalam peel shape tersebut Nah, catahnya kayak gini deh teman-teman Kalian bisa sesuaikan ya Kenapa sih logo ini juga kita masukkan ke dalam stikernya Misalkan gini teman-teman Ada dari kalian yang punya tamu Kemudian makan kue kering Oh, rasa enak nih kue keringnya Mau tahu beli di mana Tapi nggak enak nih nanya ketuan rumahnya Kalian bisa lihat aja dari stikernya Ada logonya Lebih bagus lagi kalau ada Shopee-nya Atau Tokopedia-nya Atau mungkin akun IG Akun WhatsApp dan lain-lainnya Kalau misalkan kalian sudah selesai mendesain Kalian klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG File desainnya kalian bisa kalian kasih aja ke tukang printnya Nanti kalian bisa bilang juga ke tukang printnya Mau ukuran berapa nih Di cetak stiker ini Mau 3 cm, 5 cm, 7 cm Itu bebas sesuai keinginannya teman-teman aja ya Gimana teman-teman? Simple banget kan untuk bikin stiker kemasan toples Yuk langsung dicobain juga desain versi kalian sendiri Tek aku di Instagram story Hasil desainnya kalian dengan hashtag GokanFashion Dan jangan lupa mention aku di C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye